Hai guys, welcome back to my channel. Today, our English lesson is chapter 10, how to use Photoshop. Check it out. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya dapat update terbaru dari channel ini. For our lesson today is chapter 10, how to use Photoshop. Nah, di sini adalah beberapa tujuan pembelajarannya. Oke, do you know synonym? Synonym adalah persamaan kata. Nah, di sini ada beberapa kata yang perlu kalian cari synonymnya. Try to find that synonym, oke? Pronunciation practice. Listen and repeat. Dengar dan ulangi. Daunting. Daunting. Enhance. Enhance. Isolate. Isolate. Clarity. Clarity. Image. Image. Clone. Clone. Cluttered. Cluttered. Crop. 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 Opacity. 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 Saturation. Saturation. Pachy. Pachy. Blurred. Blurred. Match the picture. Nah, ini ada tiga ya. Ada names, pictures, description. Tugas kalian adalah mencocokkan antara nama, gambar, dan deskripsinya ya. Silahkan dikerjakan. Reading Comprehension. Reading Comprehension. Oke, student. We continue to how to operate Photoshop. Tutorial for beginner. Nah, in this section, you will read the text. Kamu baca text-nya. You can find in the page 140 and 141. Baca di halaman itu ya. Nah, nanti di akhir text-nya, di halaman 143, you will find the question. Ada pertanyaannya. Nah, kamu jawab pertanyaan berdasarkan text yang udah kamu baca. Oke, still confused? Masih bingung? Nah, buku yang kita pakai ini. This book ya. Perhatikan gambar yang ada di video ini. Nah, buku ini dalam ini. Nanti kamu temukan tugas-tugasnya. Nah, setelah kamu membaca text yang tadi, itu sebenarnya adalah text procedure atau text procedure. Karena ciri-cirinya sudah semuanya ada di sini. Udah ada mencakup di dalam text tersebut. Di mana kita bisa menemukan title, goal, dan ada langkah-langkahnya. Ada the first step. Langkah pertama, second, terus sampai langkah terakhirnya. Terus ada juga name of tool, alat-alatnya. Ada juga procedure-nya, prosedurnya. At the end of this chapter, tanyakan pada dirimu pertanyaan di bawah ini ya. Bagaimana perkembangan pelajaranmu? Lalu kamu jawab sendiri. In fact, barangkali kamu masih mengalami keseluritan. Mungkin bisa kamu catat di dalam tabel seperti ini ya. The difficulties in keeping instruction atau in the following instruction. Nah, jika jawabannya adalah tidak atau no, kamu bisa menanyakan kepada gurumu dan membahasnya. Bagaimana supaya kamu bisa menulis dan berbicara dan membicarakannya, sehingga kamu menjadi lebih baik lagi. Study now, be proud later. Belajar hari ini, berbanggalah di kemudian hari. Kalau kamu tidak mau belajar, apa yang mau kamu banggakan di kemudian hari nanti? Oke?